Jika betul-betul tidak ditemukan tempat yang tertutup bagi perempuan, maka kondisi ini dapat dipandang darurat, sehingga ia terpaksa boleh membuka tangan sampai dengan siku, dan kaki sampai matap kaki ketika berhuduh, demi terjaganya agama. Berikut ini adalah cara mengusap kepala jika seorang perempuan huduh di tempat terbuka. Untuk mengusap kepala boleh dengan tanpa membuka kerudung atau jilbab, dengan memasukkan dua telapak tangan ke kepala, dengan menjalankan dua telapak tangan dari bagian depan kepala hingga ke belakang semampunya, dan dikembalikan lagi pada tempat mengulainya. Kemudian mengusap bagian luar dua telinga dengan ibu jari dan bagian dalam telinga dengan jari telunjuk. Berikut contoh tuntunan pelaksanaan mengusap kepala tanpa membuka kerudung atau jilbabnya. Untuk gerakan huduh yang lain tidak ada bedanya dengan sikap dan gerakan huduh yang ideal.